Kalau Anda ke desa Kitsune Canggu Bali, jangan lupa mampir ke pantai Munduk Catu. Hanya sekitar 100 meter dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Canggu tempat yang indah untuk singgah ketika Anda berkunjung ke Bali. Canggu sendiri terbentang di antara pantai Kerobokan dan pantai Echow. Dipenuhi dengan bar-bar pinggir pantai dengan pemandangan yang indah dan gemerlap cahaya pada malam hari. Di sekitar Canggu terdapat 9 pantai yang dijadikan tujuan wisata. Yaitu Pantai Canggu, Batu Mejan atau Echow Beach, Pantai Berawa, Pantai Batu Bolong, Pantai Kayu Putih, Pantai Pererenan, Pantai Seseh, Pantai Nelayan, dan Pantai Mengening. Selain itu, ombak di pantai-pantai yang ada di Canggu juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Surga bagi para peselancar. Pantai Munduk Catu merupakan salah satu pantai di Bali yang tidak terlalu ramai pengunjung. Suasananya tenang dan sering dipakai pengunjung untuk memancing dan berselancar. Saat sore, pemandangan matahari terbenam nampak sangat indah. Tak heran jika pantai ini menjadi spot favorit untuk menikmati sunset. Puncak keindahannya bisa disaksikan saat senja menjelang matahari terbenam. Pada saat itu, pesona pantai ini nampak jelas dengan warna jingga di langit dan pantulan matahari di air lautnya yang tenang. Ketika hari mulai petang, para pemancing ikan berdatangan. Pantai ini buka 24 jam dengan harga tiket masuk gratis. Pengunjung bebas datang ke sini setiap saat. Berbeda dengan pantai lain di Bali yang memiliki pasir berwarna putih, di pantai ini pasirnya berwarna hitam. Guys, selama di canggu Anda bisa menginap di The Afera Villa. Bisa menjadi tempat bermalam selama berwisata di Bali. Villa baru dengan kamar di desain eksklusif dengan kolam renang pribadi. Dikelilingi dengan pepohonan yang rindang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!